hai oke teman-teman disini saya udah ada sebuah modul Android player ini yang bluetooth dan kemudian ini kabel USB bekas kabel rata ini saya pakai yang colokan yang gede aja mikro USB nya kita buang nanti saya akan menjadikan modul MP3 ini sebagai USB sound card ya USB sound card nanti kita pasang kabelnya langsung ke sini kita coba ke komputer bisa bekerja apa enggak Hai nah ini untuk kabelnya jangan sampai terbalik ya ini kabel merah untuk kutu kutu positif kita untuk negatif dan putih sama hijau ini untuk kabel data jangan sampai terbalik nanti rusak yang biasanya akan merusak perangkat yang lain kalau di dipaksain disolokin bisa merusak komputer atau yang lainnya Hai berhubung komputer saya audinya juga rusak saya iseng-isengaja pasang kabel langsung ke sini berjolokan komputer saya coba pencet-pencet tombol mode ini ternyata bisa terdeteksi di komputer di sini modenya masuk ke PC biasanya kalau di modul ini ya mungkin di modul yang lain beda lagi nggak tahu bisa bekerja tanggal di modul yang beda versi atau beda merek nanti kita coba pasang saja kabelnya ke sini ingat-ingat jangan sampai terbalik di jalurnya seperti ini positif data-data terus negatif ini yang ini jangan sampai terbalik merah sama hitam nanti bisa merusak perangkat yang lain kalau yang ini lagi terbalik seperti ini enggak papa cuma di komputer biasanya enggak terdeteksi enggak muncul apa-apa Hai walaupun terdeteksi itu biasanya Hai perangkat enggak dikenal ya perangkat tidak dikenal munculnya kita langsung pasangan catatnya ini udah terpasang kabelnya seperti ini ingat jangan sampai terbalik oke sekarang kita langsung saja coba ke komputer ya kita colok ke komputer seperti apa munculnya ini udah nyala ini masih mode bluetooth ya kita coba pencet tombol mode nah ini masuk mode PC nanti di komputer akan muncul nanti terdeteksi di komputer nah disini udah terlihat ini driver-drivernya udah terinstall dengan secara otomatis kita bisa cek di ini perangkat audio kita cek di playback device nah ini udah terpasang speaker ini merknya jeli jeli br21 ini untuk perangkat audio playback nya untuk perangkat recording juga sama ini jadi kita bisa pakai modul ametri ini sebagai playback juga sebagai perangkat input ya input aux mungkin bisa langsung untuk rekaman atau hal lain bisa kita pakai tapi untuk tipe ini bisa mungkin untuk tipe yang lain belum saya coba enggak tahu bisa apa enggak ini udah terlihat ya lampu VU nya menyala itu berarti videonya bisa langsung yang keluar dari output ini oke teman-teman mungkin segitu dulu tutorial pemasangan modul ametri player ini sebagai usb sound card ya untuk lain waktu mungkin kita coba untuk dicolokkan ke HP otg apakah terdeteksi apa enggak oke nanti video-video berikutnya oke teman-teman ini sebagai tambahan saja untuk playback ini bisa langsung dipakai nih langsung speaker terbunyi tapi untuk perangkat untuk didadikan sebagai perangkat rekaman mungkin ini nggak bisa ini pakai check out ini nggak bisa berfungsi kalau dicolok check out ini langsung ke mode out bisa nggak bisa langsung bunyi nggak bisa dipakai maksudnya terus untuk inputan ini disini ada ada konektor mic sebenarnya ini inputan mic nah inputnya sebenarnya pakai yang ini ini nggak semua modul MP3 ini punya konektor seperti ini ada yang nggak ada inputan mikrofonnya jadi mungkin nggak bisa buat rekaman ini nggak bisa dipakai oke thank you terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati